Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera Semoga sehat semua Jumpa lagi dalam kesempatan kali ini Dalam pelajaran BPKN Kelas 10 semester 1 Dalam kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan tentang penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Sumba pertama yaitu Mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia Seperti kita ketahui Masa pandemi COVID-19 ini Terdapat keputusan balik bank Nomor 18H Garis miring KR Garis miring 2020 tanggal 5 Agustus Tentang KIKD Untuk kondisi khusus Termasuk BPKN di dalamnya mengalami penyesuaian Dimana Ada beberapa kompetensi dasar Yang tidak termasuk ke dalam Semester 1 ini Yang sebelumnya ada di semester 1 Di kur-kur-kur 13 seperti biasa Dalam kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan mengenai Kompetensi dasar 1 Yaitu Mensyukuri nilai-nilai Pancasila Dalam praktik Penyelenggaraan pemerintahan negara Sebagai salah satu Bentuk pengabdian Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kompetensi dasar 2 Yaitu menunjukkan Sikap gotong royong Sebagai Bentuk penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi dasar 1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasila Dan kompetensi dasar 2.1 Menunjukkan sikap gotong royong Sebagai bentuk penerapan Nilai Pancasila Khususnya mengenai Sistem pembagian Kekuasaan negara Republik Indonesia Apa yang menjadi tujuan Pembelajaran hari ini Pertama Diharapkan Siswa mampu Mensyukuri nilai-nilai Pancasila Dalam praktik Penyelenggaraan Pemerintahan negara Sebagai salah satu Bentuk pengabdian Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang kedua Siswa diharapkan Mampu menunjukkan Sikap gotong royong Sebagai bentuk penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Yang ketiga Siswa diharapkan Mampu menganalisis Nilai-nilai Pancasila Dalam kerangka praktik Penyelenggaraan Pemerintahan negara Yang keempat Siswa diharapkan Mampu menyajikan Hasil analisis tersebut Tentang nilai Pancasila Dalam kerangka Praktik penyelenggaraan Pemerintahan negara Yang menjadi kata kunci Dalam hal ini Yaitu Kata kunci dimaksud adalah Untuk memberikan kemudahan Kepada kita semua Khususnya siswa Untuk mempelajari Sistem pembagian Kekuasaan ini Apa saja kata kuncinya Pertama ada Kekuasaan legitimasi Kemudian ada Trias politika Ada legislatif Ada eksekutif Ada yudikatif Ada federatif Ada check and balances Ada eksaminatif Ada monter Ada pembagian kekuasaan Ada peminsahan kekuasaan Ini adalah kata kunci Yang bisa dipahami Oleh kita semua Untuk membantu Memudahkan Memahami materi Sistem pembagian kekuasaan ini Selanjutnya Sistem pembagian kekuasaan negara Kita merupakan makhluk sosial Makhluk sosial Yang juga merupakan Makhluk Yang berpolitik Atau biasa Zong politikon Karena Karenanya Berpolitik Adalah sebuah Keharusan bagi manusia Dalam bermasyarakat Dan bernegara Ini menyadarkan kita Bahwa Pentingnya Mempelajari Tentang politik itu sendiri Nah termasuk Salah satu diantaranya Adalah Mempelajari Mengenai Tentang kekuasaan Nah Kenapa Politik berkaitan Dengan kekuasaan Karena Politik merupakan Cara untuk Mendapatkan Melaksanakan Dan mempertahankan Kekuasaan itu sendiri Nah Yang dibahas Dalam sistem Membagian kekuasaan Di subab Satu ini Adalah Yang pertama Mengenai Apa kekuasaan itu Mengenai Apakah kekuasaan itu Ada sebuah Ada gium Ada sebuah Ada gium Yang mengat Ada gium Kekuasaan Dari Lord Acton Bisa kita cermati semuanya Dalam slide ini Yang mengatakan bahwa Power tends to corrupt Absolutely power Absolutely power Corruptly absolutely Artinya Kekuasaan itu Cenderung bebas Kekuasaan itu Cenderung menyimpang Dan kekuasaan tanpa batas Akan mengakibatkan Penyimpangan Yang tanpa batas pula Dengan kata lain Kekuasaan yang berada Kekuasaan itu Cenderung korup Tapi kekuasaan yang berada Di satu tangan Sudah pasti korup Seolah-olah seperti itu Kemudian pengertian Dari kekuasaan Kekuasaan itu apa Kekuasaan itu Kemampuan Untuk Atau Kemampuan seorang Atau sekelompok Manusia Untuk mempengaruhi Tingkah laku seorang Atau kelompok lain Sedemikian rupa Sehingga Tingkah laku itu Sesuai dengan Keinginan atau tujuan Dari orang yang memiliki Kekuasaan itu sendiri Apa itu Wenang Robert Birstead Lesel dan Kaplan Menyatakan bahwa Otoritas atau Wenang Adalah kekuasaan yang dilembagakan Atau Institutionalized Power Atau Wenang Adalah kekuasaan formal Nah itu ya Dalam arti Dimilikinya hak Untuk mengeluarkan Perintah Dan membuat Peraturan-peraturan Serta dimilikinya Hak untuk mengharap Kepatuhan orang lain Terhadap peraturan Yang dibuatnya Yang kedua Poin yang dibahas adalah Tentang teori Pemisahan kekuasaan Bisa kita lihat Gambar siapa Kira-kira gambar Di samping ini Kiri dan kanan ya Gambar Ini berbeda Tapi Meskipun berbeda Bagian kekuasaan Yang dijelaskan Menurut kedua orang ini Yang sebelah kiri Adalah Montesky Yang sebelahkan Adalah John Locke Menurut Immanuel Khan Ini disebut sebagai Sebuah konsep Trias politika Ap Trias politika Trias politika itu Prinsip normatif Bahwa Kekuasaan Kekuasaan Atau fungsi ini Sebaiknya Tidak diserahkan Kepada orang yang Sama untuk Pencegah Beralah gunaan Kepuasaan Oleh pihak yang Berpuasa Dengan demikian Hak-hak asasi Warga negara Lebih terjamin Ya Jadi Terdapat perbedaan Antara Gambar sebelah kiri dan kanan Kiri ini Montesky Kanan John Locke John Locke Mengenai Konsep Trias politika Nah Bisa kita lihat John Locke Di tahun 1632-17004 Montesky 1689-1755 Kedua tokoh ini Memberikan pendapatnya Mengenai pentingnya Pembagian kekuasaan Dalam suatu Negara hukum yang Demokratis Ini dimaksudkan Agar tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Penegaraan Pemerintahan Negara Dan menghindari Absolutisme Kekuasaan Di dalam negara Jadi Tentunya Kekuasaan negara Harus dipegang Dan dilaksanakan Oleh lembaga negara Yang berbeda Tidak boleh oleh Lembaga negara yang sama Supaya ada Check and balance Nah John Locke Dalam bukunya Two Treaties on Civil Government Menjelaskan Bahwa Terdapat Tiga Lembaga kekuasaan Yaitu Legislatif Eksekutif Dan Federatif Legislatif Kekuasaan Membuat Undang-Undang Dan Kalau ini Parlemen Eksekutif Kekuasaan Untuk Mengadili Mengadili itu Sebagai With Ferry Di Aya Itu Pelaksanaan Termasuk Pelaksanaan Undang-Undang Ini menurut John Locke Federatif Apa Federatif Federatif itu Kekuasaan Untuk melakukan Hubungan Dengan bangsa lain Meliputi perang Dan damai Dan Segala tindakan Dengan semua Badan-badan luar negeri Masing-masing Kekuasaan Terbisa Sama-sama lain Sementara Menurut Monteski Ada tiga juga Lembaga Trias politika itu Satu Legislatif Eksekutif Dan Yudikatif Bedanya apa Dengan tadi Dengan Monteski Dengan John Locke Bedanya Ada di Sini Yudikatif Jika Di Monteski Itu Ini adalah Yudikatif Maka di John Locke Itu adalah Federatif Apa saja Legislatif itu Apa Kekuasaan Membuat undang-undang Sama Dalam halnya oleh IPR Eksekutif Nah Eksekutif Di sini Dalam Monteski Itu Kekuasaan Yang menjalankan Undang-undang Yang dijalankan oleh Pemerintah Dalam halnya presiden Seperti di Indonesia Misalkan Yudikatif apa Kekuasaan Mengadili Atau Pelanggaran Undang-undang Berada di tangan Lembaga Peradilan Atau di Indonesia Mahkamah Agung Indonesia menerapkan Yang mana Monteski Atau John Locke Monteski Yang diterapkan Ya ini Legislatif Eksekutif Yudikatif Kemudian Yang ketiga Poin yang dibahas Adalah Tentang prinsip Check and Balances Check and Balances Itu apa saja Prinsip-prinsip Check and Balances Yang harus dipahami Intinya Pertama Check and Balances Setiap cabang Kekuasaan Dapat saling Mengawasi Dan mengimbangi Cabang kekuasaan Lainnya Artinya ada Check and Balances Tadi Yang kedua Fungsi masing-masing Lembaga Negara Adalah Sederajat Semuanya Sama tinggi Sama rendah Artinya Seimbang Yang ketiga Gagasan utama Dalam check and Balances Adalah Upaya Untuk Membagi Kekuasaan Yang ada Kedalam cabang Cabang kekuasaan Dengan tujuan Mencegah Dominannya Suatu Lembaga Negara Ya tadi Sekali lagi Intinya Check and Balances Supaya Tidak Dominasi Dari Masing-masing Lembaga Sehingga Saling Mengimbangi Satu sama Lain Poin Yang keempat Yang dibahas Adalah Mengenai Pembagian Kekuasaan Atau Atau Dengan Pemisahan Kekuasaan Bisa Bisa Dilihat Dalam Gambar Ini Gambar Apa Kira-kira Ini Tentunya Kita Semua Tahu Ya Kalian Semua Tahu Bahwa Ini adalah Gambar Gedung MPR Majelis Perpusyorotan Rakyat Kekuasaan Yang dimiliki Lembaga Ini Kira-kira Apa Berbeda Sebelum Perubahan UD45 Menurut Pasal Satu Ayat Dua Pendolatan Rakyat Dilaksanakan Sepenuhnya Oleh MPR Sebagai Penjelmaan Seluruh Rakyat MPR Merupakan Kala Itu Lembaga Tertinggi Negara Dan Lembaga Tertinggi Inilah Dari Lembaga Tertinggi Inilah Kekuasaan Dan Rakyat Itu Dibagi-bagikan Kepada Lembaga Lembaga Tinggi Negara Yang Lain Seperti Secara Distributif Karena Itu Paham Yang Dianut Bukan Pemisahan Kekuasaan Melainkan Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Atau Biasa Yang Dikenal Sebagai Distribution Of Power Pembagian Kekuasaan Itu Yang Diterapkan Di Indonesia Makanya Bukan Pemisahan Kekuasaan Yang Kelima Poin Yang Dibahas Dalam Sistem Pembagian Kekuasaan Adalah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia Itu Sendiri Dari Bagian Struktur Kekuasaan Yang Tadi Kita Jelaskan Ternyata Secara Horizontal Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 Tak Hanya Mengelompokkan Kekuasaan Negara Menjadi Tiga Cabang Legislatif Eksekutif Dan Judikatif Tapi Kekuasaan Negara Tersebut Meliputi Pertama Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Atau Biasa disebut Horizontal Efficient Of Power Yang Kedua Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Vertikal Efficient Of Power Nah Sebetulnya Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Ini Nanti Dibahas Di Pemberian Daerah Nah Kita Bahas Yang Pertama Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Atau Horizontal Efficient Of Power Ada Beberapa Kekuasaan Yang Terdapat Di Dalamnya Pertama Kekuasaan Konstitutif Ini Terdapat Dalam Pasal 3 Ayat 1 UD NRI 1945 Yaitu Mengenai Apa Kewenangan MPR Yang Kedua Ada Kekuasaan Legislatif Kekuasaan Legislatif Ini Yaitu Terdapat Dalam Pasal 20 Ayat 1 UD NRI 1945 Yang Ketiga Kekuasaan Eksekutif Atau Eksekutif Power Terdapat Dalam Pasal 4 Ayat 1 UD 45 Yang Keempat Kekuasaan Yudikatif Terdapat Pasal Terdapat Pada Pasal 24 Ayat 2 UD NRI Yang Kelima Kekuasaan Eksaminatif Atau Inspektif Terdapat Dalam Pasal 23 Ayat 1 UD 45 Tentang Badan Pengawas Badan Pengawas Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Yang Terakhir Atau Yang Kelima Yang Kenam Yaitu Kekuasaan Monetar Atau Monetary Power Terdapat Dalam Pasal 23D UD NRI Tahun 1945 Dan UD 23 Tahun 1999 Tambang Indonesia Itu Ya Sementara Yang Kedua Yang Kekuasaan Secara Vertikal Atau Vertical Efficient Power Disini Sebetulnya Terdapat Pemerintah Pusat Dan Daerah Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Adalah Pembagian Kekuasaan Menurut Tingkat Atau Jenjang Pemerintah Yang Berbeda Ada Jenjang Pemerintah Yang Lebih Tinggi Atau Pusat Dan Ada Yang Lebih Rendah Atau Pemerintah Daerah Materi Ini Sebetulnya Akan Lebih Tepat Akan Nanti Dibahasnya Pada Bab Tentang Otonomi Daerah Atau Hubungan Struktural Dan Dibahasnya